Adek baik banget sih, adek udah berani ngakuin kesalahan, udah minta maaf, pasti papahnya udah ngajarin adek dengan baik ya. Astagfirullahaladzim! Ya Allah, gerok baksa ya! Aduh, kena untuk bang baksa kasihin, pak. Iya, 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 sebentar, papa hampir tukang baksa dulu sebentar ya. Aduh! Iya, iya, saya. Gimana ini? Pak, maaf, nggak apa-apa kan? Aduh, saya minta maaf sekali, pak ya. Tadi gara-gara layangan saya jadinya papa gerobaknya jadi rusak begini, jadi jatuh begini. Saya minta maaf ya, tadi saya nggak bisa kontrol layangannya dengan baik soalnya. Aku juga minta maaf ya, pak. Aku yang bikin layangannya jatuh, jadi papa nggak bisa narik layangannya. Nggak apa-apa deh, adek baik banget sih. Adek udah berani ngakuin kesalahan, udah minta maaf. Pasti papahnya udah ngajarin adek dengan baik ya. Sekali lagi saya minta maaf ya, pak ya. Jadi situasinya malah begini nih. Papa jadi nggak bisa jualan sekarang. Ya udah, pak. Nggak apa-apa. Namanya juga musibah. Mungkin hari ini bukan rezeki saya untuk perdagang, pak. Gini, pak. Gimana kalau ini baksunya sebagai rasa tanggung jawab saya, saya buat baksunya, terus nanti gerobaknya juga saya bayar untuk dibenarkan, ya? Ya Allah, nggak apa-apa, pak. Nggak usah. Saya ikhlas, pak. Saya harus bertanggung jawab. Kan ini kesalahan saya. Saya bertanggung jawab ya. Nggak apa-apa ya. Nanti biar anak buah saya yang kurus, ya? Terima kasih banyak ya, pak ya. Bapak orang baik. Saya doakan semoga Allah memberikan rahmatnya kepada keluarga Bapak. Dilipahkan banyak rezekinya, pak. Amin, amin. Bapak juga orang baik. Semoga Allah berikan kesehatan, keberkahan selalu untuk bapak, ya? Amin, ya robbal alamin. Yang penting bapak sehat terus. Ya, pak. Makasih banyak, pak. Sekali lagi saya minta maaf, ya? Makasih banyak, bapak. Ya, sama-sama, pak. Sama-sama. Saya lega sih. Benar-benar saya nggak habis pikir. Ya, oke. Terima kasih, mbak. Tante, diminim dulu biar tenang. Saya lagi puasa. Oh, saya minta maaf. Saya nggak tahu. Nggak apa-apa. It's okay, it's okay. Thank you. Terima kasih atas niat baik kamu. Oh, ya. Oke, Tante. Saya lagi puasa juga. Maybe you can drink. Ya, ya. Thank you, Tante. Sorry, sorry banget. Aku nggak tahu maaf. Nggak apa-apa dong. By the way, saya bisa minta nomor telepon kamu. Boleh. Sebagai ucapan rasa terima kasih, saya. Boleh, boleh, Tante. Kamu bisa ketik di situ. Ya. Saya Rosa. Nama kamu siapa? Saya Marsha, Tante. Marsha. Such a beautiful name. And she's so pretty. Baik lagi. Oke. Marsha. Marsha. Once again, thank you ya. Saya... Berhutang budi sama kamu. Iya, Tante. Sama-sama. Oke. Oke. Kalau gitu, saya pamit. Saya harus beru-beru pulang dan... Saya mau cek cucu saya. Oke, Tante. Kalau gitu. So, once again, thank you. Let's keep in touch, ya? Iya. Oke. Oke, Tante. Tante, hati-hati ya. Perlu Masya Andrin atau? Nggak usah, nggak usah. Oke. Ya. Thank you once again. Iya. You're welcome, Tante. Bye. 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 Berusaha mana ya? Ibu! Ibu nggak apa-apa, Ibu? Eh, nggak apa-apa. Kita langsung pulang aja ya. Belanjarnya mana, Ibu? Nggak apa. Kita langsung pulang. Ibu. Kerja kalian bagus. Uang yang saya janjikan juga udah saya transfer ya. Makasih, Pak Marsha. Makasih, Pak Marsha. Sama-sama. Untuk pekerjaan yang lain nanti tunggu saya instruksikan. Siap. Siap. Belasangkan. Rencana aku akhirnya berjalan dengan lancar. Mama benar. Aku harus berpikir lebih cerdas lagi untuk menuntaskan misi mendekatkan diri ke Aldeparan. Ya, seperti dugaan aku, Ma. Al cukup susah aku bikin dulu. Memang sulit untuk bikin altah kluk sama aku. Marsha, kamu harus berpikir cerdas. Kamu harus bisa mendekati Al dengan cara yang halus dan elegan. Al itu punya kelemahan. Dia itu keluarganya. Mama tuh kok bisa baca pikiran aku ya? Itu udah aku pikirin sih, Mam. Memang aku akan mendekati keluarganya, Al. Al itu sangat dekat dengan mamanya. Kalau kamu bisa dekatin mamanya, maka kesempatan kamu untuk menghancurkan Al dari dalam akan lebih mudah, sayang. Ya. Oke, Ma. Pasti aku lakuin. Aku akan coba buat bikin Tantaro seterkesan. Begitu juga dengan keluarganya. Setelah itu aku akan pikirkan rencana selanjutnya. Dan aku akan ikutin rencana Mama. Bye, Ma. Mama benar. Walau harus menggunakan effort yang cukup besar untuk membuat Tantaro seterkesan sama aku, tapi itu semua sebanding dengan hasil yang akan aku dapat nanti. Tinggal selangkah lagi selanjutnya yang harus aku jalanin. Aku tinggal rutin ketemu sama Tantarosa dengan secara tidak terduga. Sampai Tante benar-benar terkesan dengan aku. Aku yakin sih. Dengan aku yang memberikan kesan baik sama Tantarosa, pasti Tantarosa semakin merasa nyaman sama aku. Setelah Tantarosa merasa nyaman, aku akan langsung masuk dan diterima oleh keluarga Alvari. Dengan itu dendam Mama akan bisa aku lancarkan. Terima kasih. Assalamualaikum. 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 Apa itu? Apa itu? Apa itu, Mama? Kenapa? Mama tak bisa bawa kue yang gantung ya? Oh, saya. Si ngasih sama Mama nggak? Dong, dong, dong. Mau kue? Oh, sini. Mau kue. Mau kue? Mau kue? Mau? Sini, sayang. Mau dibuka. Buka. Ini dibuka. Oh, lo, 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 lo. Oh, oh. Oh, sayang. Oh, sayang. Mau kue nggak? Nih, nih, nih. Oma bawa kue buat Askara. Ini buat papahnya Askara sama papahnya Rena. Ini buat Rena, Miss Kiki, sama Suster Mirna. Mas kan kejutan. Kita juga dapet. Makasih, Bu. Aku mau makan roti bareng papa. Bu, ini ada nih. Oma beliin coklat kek sukaan kamu. Enggak mau ya? Enggak mau sama papah aja. Iya. Kenapa mau berdua sama papah? Oh iya, Bu. Ibu tadi ngelepon saya nyariin Rena. Kenapa, Bu? Kan Rena ada di rumah, Bu. Gak mana-mana. Kalau aku kasih tau Al, kenapa aku telepon dan mencari Rena, Al pasti akan tau juga kejadian tadi. Dimana aku hampir ketipu dan juga hampir tertabrak mobil. Al pasti malah cemas. Dan dampaknya akan bertindak berlebihan. Menyuruh bodyguard ikuti aku kemana-mana. Lebih baik aku gak usah kasih tau. Daripada membuat Al cemas dan aku sulit bergerak. Kenapa, Ma? Itu, lihat dulu kuenya. Suka? Iya. 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 Itu tadi. Apa? Mama tuh waktu beli kue. Di depan toko kue tuh ada ini loh. Apa? Tempat terapi. Terapi untuk. Apa namanya. Ada acupuncture. Ada acupressure. Semuanya. Jadi kayaknya. Mama jadi keinget Rena. Gitu loh. Jadi. Akankah lebih bagus kalau misalnya. Mereka coba terapi di situ. Gitu. Makanya tadi saya telepon kau. Oh. Gitu. Mau dibawa terapi ke sana? Iya tadinya. Cuman kan Mama pikir. Masih. Masih ada kan ya. Terapi di rumah sakit ya. Iya sama. Masih ya. Masih. Masih sebentar lagi juga. Aktif lagi kok. Aktif lagi. Mulai lagi kan. Iya kirain Mama udah berhenti. Makanya tadi Mama pikir. Oh bagus juga ya. Terapi di sini. Tapi ternyata. Masih di rumah sakit. Ya udah. Lanjutin. Gitu. Maafin Mama ya Al. Mama terpaksa bohong sama kamu. Mama gak mau kamu membuat ruang gerak Mama sempit. Dan gak bisa menjalankan rencana Mama kesekar. Nah. Nongol juga. Hah. Ditungguin dari tadi. Hahaha. Makasih. Eh. Siapa? Nih. Roti buat lo. Ini lah kurang baik apa gue masih boim. Kesian buat muka lo. Kayak orang seminggu belum makan. Buat saya. Oh iya. Eh. 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 Ke bengkel. Ke bengkel. Hahaha. Yah. Im. Im. Timbang akunya doang mirip si Roy. Hahaha. Ujung-ujungnya masih ke bengkel aja Im. Hahaha. Udah. Buka lo jangan dikesel-keselin begitu. Ya kan. Hahaha. Makan aja di turoti dah. Boim Boim. Iya. Boim. Iya. Eh. Makan turoti. Biar agak segera dengan tenaga. Eh. Asyian banget deh. Segini ke bengkel. Hahaha. Cewet banget gitu. Beset. Apa sih. Pak Johan. Nggak jelas banget. Pasti. Apa sih Pak Johan. Gue nggak suka lo diamin gue kayak gini. Gue mau ketemu. Cepet sekarang juga lo keluar dari pondok pelita. Gue ada di deket situ. Gue tekankan sekali lagi. Gue nggak suka lo abaikan. Jangan main-main sama gue. Indra tenang. Samperin. Oke. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax